Intro Saya gembalaku yang masih banyak kekurangan Kurang sabar, mungkin tidak terlihat Sebagai gembalaku, saya merasa masih banyak kekurangan ya Terutama di masalah waktu Waktu yang saya rasakan masih kurang sekali Untuk memperhatikan kul saya Saya masih gembalaku yang jauh dari sempurna Karena saya manusia biasa Dan mungkin banyak hal yang mungkin menurut aku itu baik Tapi menurut anggota kul itu tidak baik Saya gembalaku yang mencoba untuk memberikan yang terbaik Buat setiap anggotaku Memperhatikan mereka Gembalakunya saja, wajan masih kekurangan Apalagi saya ya sebagai istrinya Banyak kekurangannya gitu Kalau dari pribadi saya, dari segi waktu sih Karena kan saya ibu rumah tangga Dan mungkin lewat sikap saya, perkataan saya Mereka terluka, mereka mungkin merasa Ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman gitu Jika masih ada anggotaku yang belum bisa menerima saya Sebagai gembalaku yang baik Secara manusia, pasti saya kecewa dan sedih Tapi semua itu menjadikan saya untuk bisa Lebih lagi melakukan yang terbaik sebagai gembalaku Dan saya hanya satu berdoa Biar kalian semua, anak-anak rohani yang belum bisa menerima saya Sebagai gembalakul Saya minta maaf Kami mendapatkan gambaran seorang bapak dan seorang ibu Dari beliau berdua Di situ ada acara Ngucapin sesuatu gitu mami Dan terima kasih sambil memeluk semua anggotakulnya Saya merasa mami itu seperti mama saya Sosok yang kalau kita ada masalah tuh gak ninggalin kita gitu Terima kasih banyak buat papi sama mami Itu aja itu memang saya Waktu itu saya punya masalah yang sangat berat sekali Saya memutuskan untuk curhat kepada mereka Dan mereka sangat-sangat perhatian Tidak hanya mendengar curhatan saya Tapi mereka juga memberikan waktu Luang untuk ketemu dengan saya Pada waktu itu udah larut malam Dan dalam hati saya kok baik banget ya gitu Padahal ini urusan pribadi saya Tapi mereka tidak menganggap seperti itu Mereka memberikan waktu buat saya Ketika waktu saya kok gak ikut kul Langsung gembala kul Bawa penibu gembala Kayakin saya nyariin Nanyain ada apa gak ikut kul gitu Jadi saya juga kok Dari situ saya merasa Lebih lagi mau ikut kul Karena merasa diperhatikan gitu Kul itu kan karena polanya kita malam Kita tahu pasti mereka capek Tapi mereka mau mengatakan kama oma Itu yang kita tahu banget sih Merangkul kaula tua maupun yang muda Sungguh sosok pemimpin yang luar biasa Rohan yang sangat luar biasa Puji Tuhan Ya jadi waktu itu saya ingat Pertama kali aku di follow up sama Pak Gito Orangnya pantang menyerah ya Jadi dia selalu teleponin saya Bahkan beberapa kali saya suka Cuekin teleponnya Tapi dia tetap ingetin Yuk bergabung di kul Kita bisa ngobrol-ngobrol ketemuan Sosok pemimpin kul yang baik Kak Inun itu orangnya perhatian Meskipun mukanya jutek Tapi ternyata Kak Inun baik Terus mengayomi setiap anggota kulnya Kak Inun itu sering banget Ngajakin ketemuan berdua Untuk sekedar bahas-bahas Masalah keluarga Masalah pekerjaan Masalah tentang kul Terus terutama Untuk masalah perkembangan rohani aku Menurut aku itu luar biasa banget sih Saya Kehabisan kata-kata Sampai taking terharunya Ternyata Selama ini Apa yang Kami lakukan itu Berkesan buat mereka Padahal saya masih banyak hal yang Kurang mbak Saya lakukan buat mereka Karena saya masih berasa Saya memang masih belum sempurna gitu Sebagai kebalaku Saya gak nyangka Mereka katakan Terima kasih Saya minta maaf Terima kasih Saya minta maaf Uncle Uncle Kami minta maaf ya Saya minta maaf ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih